Perang Rusia-Ukraina membawa dampak terhadap ekonomi belahan Eropa. Amerika dan negara barat yang pro-Ukraina ramai-ramai menjatuhkan sanksi ekonomi kepada Rusia. Menghentikan kerjasama ekonomi, bahkan membekukan aset dan kekayaan Rusia di negara-negara tersebut. Tak bisa dipungkiri, negara-negara barat itu sangat bergantung dengan pasokan energi dari Rusia, terutama gas alam. Presiden Rusia Vladimir Putin meminta negara-negara tak bersahabat dengan Rusia untuk melakukan transaksi pembayaran pembelian gas dengan mata uang rubel. Negara tak bersahabat yang dimaksud Putin adalah mereka negara-negara barat yang telah menjatuhkan sanksi ekonomi dan melakukan tindakan ilegal membekukan aset kekayaan Rusia di negaranya. Putin menjelaskan bahwa Rusia berencana memperkuat mata uang rubel dan tidak mempercayai keandalan mata uang negara-negara barat. Dan juga mengatakan kekosiali kepemainan bahwa kami telah menerima kasih telah menerima kasih telah menerima kasih telah menerima kasih telah-negara. selamat menikmati selamat menikmati